Sungai Lukulo memiliki satu unggulan pariwisata baru. Bertajuk ekspedisi Kali Lukulo, wisata menyusuri Sungai Lukulo menambah daftar desinasi wisata di daerah berjarak 171 km dari Semarang. Berangkat dari muara sungai di desa Jokosimo, perahu jukung milik melayan digunakan untuk menduju desa Kedung Bener. Sepanjang perjalanan, wisata dapat melihat berbagai aktivitas warga di sepanjang bantaran Sungai Lukulo. Wisata penyusuran sungai ini melintasi delapan desa. Selain keinan alam bantaran sungai, kearifan lokal seperti kesinian kuda jangkrik menjadi hal lain yang dapat dinikmati para usut alam. Itu bagus sekali, mungkin nanti bisa melihat potensi-potensi yang ada di wilayah kejamatan Pirong untuk daerah-daerah desa yang dilalui itu akan menjadi, bisa meningkatkan ekonomi daripada warga di sekitarnya. Pemerintah daerah Kabupaten sendiri baru meresmikan Sungai Lukulo untuk kawasan wisata pada 21 perminggu lalu. Rencananya, di sepanjang bantaran sungai akan dibangun berbagai fasilitas dan wahana hiburan untuk wisatawan. Kemudian pemerintah Kabupaten ini khususnya akan berperan di sektor sarapras sungainya. Kemudian terkait dengan para investor, para pengusaha ini kita harapkan dengan permain-permainannya. Misalnya seperti itu ada jet ski, kemudian ada kapal wisata yang di sana ada untuk rumah makannya, ada pandan nebut, mungkin ada para sailing. Ini yang kita harapkan adalah dari investor. Karena baru dibuka, wisatawan cukup merogok kocek 100 hingga 150 ribu rupiah untuk biaya penyewaan perahu tergantung jauh dekatnya penyusuran sungai. Saat ini Pemba Kubumen sedang mempersiapkan acara tahunan Festival Sungai Lukulo yang digelar pada bulan Oktober mendatang. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.